Tadinya pengen kuliah, tapi saya pikir kuliah itu terlalu monoton buat saya Hanya saya kerja sama orang, dan gaji pertama saya itu Rp800.000 Uang makan sehari Rp8.000 Sebenarnya waktu itu di gudang, ngangkat-ngangkat barang kayak gitu Misalkan kalau kita udah dikasih modal, contoh Rp1.000.000 Emang kalau saya kasih kamu Rp1.000.000, kamu mau bisnis apa? Kamu yakin berhasil? Belum tentu juga, dari mental, mindset, dan lain-lain Itu jauh lebih penting sih Dibanding modal itu cuma, yang lebih besarnya itu mindset, attitude, mental, dan lain-lain Itu sebenarnya yang paling penting dalam bisnis, bukan modal gitu 23 tahun, saya sudah bisa beli mobil sendiri, dan lain-lain, nyicil rumah, dan lain-lain Tapi karena tidak bisa menghandle uang, akhirnya saya sendiri mengalami hal yang sangat buruk Bangkrut, tidak menyisakan apapun Welcome to the Millennial Power Podcast today I'm talking to Suryadi Lai Yes Suryadi Lai Tapi, aku boleh bilang Adi kan? Boleh, boleh Nama panggilan Adi Nama panggilan Adi Adi juga salah satu follower Millennial Power Jadi sudah komen-komen ke Instagram kita Tapi gak dijawab sama Daddy Korbuji katanya Jadi Daddy kalau lu dengar, ini Awas loh, ini ada follower kita yang kecewa dengan kecewa Dan ya, Daddy gak ada di sini, tapi saya ada di sini Jadi hari ini kita ngobrol dengan Adi Menarik, tadi kita sudah ngobrol sementar Adi salah satu orang Millennial pengusaha Kita sering ketemu orang Millennial yang usaha sendiri Dan saya suka banget Karena itu satu pertanyaan yang nyusul terus Bagaimana saya bisa mendapat uang lebih dari pekerjaan Lebih dari gaji Lebih dari ya standar Standarnya apa Gaji UMR Dan saya rasa ini cuma salah satu cara adalah Kita buka usaha atau kita invest Tapi invest butuh uang juga Nah, hari ini kita ngobrol sama satu orang ahli Bisnis Dia nanti akan cerita beberapa bisnis yang kamu sudah bikin Tapi mungkin kita mulai aja dari latar belakang kamu, Adi Kamu dari mana Terus lahir di Jakarta Tahu lahir di mana Orang tua kamu bagaimana Perkenalkan nama saya Suryadi Biasa di keluarga panggilannya Adi Saya lahir di Bangka Di kota kecil namanya Blinyu Mungkin sebagian orang gak tau Blinyu itu dimana sih Itu kota pelayan gak? Maksudnya pelayan Pelayan, bukan pelayan apa sih? Fisher? Oh iya, betul Fisher Sama kebun Tapi lebih terkenal gua Marianya sih sampai sekarang Jadi saya dari keluarga yang turun-temurun bikin pempek Otak-otak Atau makanan khas Blinyu itu namanya otak-otak Jadi Saya pertama kali merantau ke Jakarta tahun 2008 Pas di hari Valentine saya merantau 14 Februari Itu saya Tadinya pengen kuliah Tapi saya pikir kuliah itu terlalu monoton buat saya Jadi cuma kayak one way gore Belajar itu cuma one way Sedangkan Saya tuh harus interaksi Karena kebetulan saya suka ngobrol Saya butuh interaksi buat belajar Akhirnya saya kerja sama orang Dan gaji pertama saya itu 800 ribu Uang makan sehari 8 ribu Oke, itu di Jakarta? Di Jakarta Pekerjaannya sebagai apa? Pekerjaannya waktu itu di gudang Mengangkat-angkat barang Kayak gitu Buat sekalian belajar barang Supaya bisa dipromosi jadi sales Karena yang diperlukan waktu itu cuma sales Saya tinggal sama temen Kebetulan temen saya sekarang kan lagi sakit stroke Sudah berapa tahun lalu Sudah pindah ke Medan Saya tinggal sama dia kurang lebih 2 tahun Setelah cukup mampu saya kos sendiri Itu saya belajar Jadi ada satu kisah Di usia berapa ya 23 tahun Saya sudah bisa beli mobil sendiri dan lain-lain Nyici rumah dan lain-lain Tapi karena tidak bisa menghandle uang Akhirnya saya sendiri Mengalami hal yang sangat buruk Bangkrut Tidak menyisakan apapun Semua harus dijual buat melunasin utang-utang Kayak gitu Tapi cerita kamu cepat sekali Jadi saya mau tahu dulu Ini orang tua kamu Setuju gak Adi pindah ke Jakarta Kebetulan Saya kerja dari SMP Karena papa usahanya bangkrut Saya mau ngomong saya harus kerja Jadi biaya uang sekolah sendiri dan lain-lain Saya pun pindah ke Jakarta Saya memang gak ada yang setuju Karena latar belakang saya Sekolah nakal Bolos dan lain-lain Takutnya kesini kan Kecerdung yang negatif-negatif Narkoba dan lain-lain Orang tua melarang Tapi di hari terakhir sebelum saya berangkat Saya beli tiket Dan saya belum kasih tahu orang tua saya Malamnya saya baru kasih tahu Papa, papa besok saya berangkat Akhirnya mereka yang melarang Mau gak mau Yaudah tiket sudah dibeli Kayak gitu One way tiket Sampai Jakarta Tahun 2008 kan? Sampai Jakarta saya tinggal Sama tante saya di Tanggerang Bisa itu coba lamar kerja Belum dapat Sebulan kemudian baru dapat kerja Lebih seperti itu Oke Nah tapi langkahnya dari Kerja untuk orang teman kamu Di gudang Sampai mulai berbisnis Berapa lama? Dua tahun setengah Oke dan apa Adi pikir Kenapa kamu pindah dari Menjadi karyawan Ke mau buka bisnis sendiri Karena gak ada pilihan Hidup di Jakarta itu sangat berat ya Maksudnya Uang makan sekali aja Sehari 50 ribu Dan lain-lain Waktu itu gaji saya 800 ribu Kerja di perusahaan Dan dari sore jam 5 Saya harus kerja sampai jam 11 malam Bantu teman saya Itu dikasih gaji sejuta Oke Saya sehari ada dua kerjaan Tapi sebulan saya kumpul 1,8 juta Itu buat survive di Jakarta Setelah saya rundingin Kayaknya saya tidak bisa kayak gini terus Karena biaya hidup di Jakarta itu Makin lama makin naik Akhirnya saya memutuskan Sembari kerja sama orang Saya jual barangnya Teman saya juga Buat cari profit lebih Oke Habis itu pelan-pelan tabung Yaudah saya stok barang sendiri Baru jual sekarang Nah barang yang kamu jual di awal apa? Barang yang jual di awal Spare part mobil Spare part mobil Tapi oke Kalau saya ambil keputusan hari ini Saya mau jual spare part mobil Saya tidak tahu ini harus jual kemana Kamu tahu dari mana untuk Dari teman Oke Dari teman dan customer-customer toko kan Sebelumnya sudah kenal juga Oke Karena saya waktu itu sales Di Nama Kota Oke Nah bagaimana pengalamannya waktu itu? Stoknya taruh di mana? Tidak ada tempat kan? Stoknya taruh di kosan Oke Jadi kita taruh di kosan Numpang rumah orang Karena tidak ada gudang Jadi pelan-pelan seperti itu Oke Jadi Tahun berapa itu? Tahun 2011 2011 Ya 2011 Jadi kondisinya Kenapa saya bangkrut ya Karena saya percaya sama satu orang Salah satu Orang yang di Palembang Itu jelasnya Untuk nama saya tidak perlu sebutkan Tidak perlu Orangnya mungkin takutnya dekat juga Jadi Posisinya waktu itu Dia kan Kalau belanja di saya Kan pakai sistem giro Giro yang dia bayarkan itu Empat bulan kurang lebih totalnya Itu total kurang hampir satu miliar Habis itu Orang itu judi bola Pas judi bola Saya tidak tahunya Tagihannya dipakai Buat dia judi Akhirnya dia tidak bayar saya Saya pun juga tidak bisa bayar distributor Akhirnya distributor Kejar-kejar saya Sampai hari ini Kejar-kejar Belum kelar-kelar Kok kamu tidak bayar Padahal kan Kita juga korban Jadi Mau tidak mau Saya harus cari kerja lain Dan Sempat ditawarkan kerjaan Ini itu Kayaknya Kalau saya kerja sama orang Saya tidak mungkin Bisa lunasin itu Utang Mungkin sampai cucu saya pun Mungkin tidak habis Kayak gitu Akhirnya Saya pikir Oh yang lagi trending sekarang Apa sih Kayak gitu Baru saya pelan-pelan Usaha business online Kayak gitu Jualan online Dan lain-lain Kayak gitu Oke Tapi ini satu pelajaran Dan satu fase Dalam hidup kamu Yang sangat amat berat Menurut saya Bukan Jadi ditipu sama orang Jadi masalahnya Barangnya sudah dikirim Belum dibayar Belum dibayar Iya betul Dan kamu punya hutang Sama vendornya Sama vendor Distributor Distributor Nah Saat itu Kan kadang-kadang Orang pikir Kalau pebisnis gampang kan Duitnya gampang Tapi Ada Sisi lain kan Sisi buruk Sisi susah Nah Saat Itu terjadi Perasaan Adi gimana Yang pertama sih Apa ya Saya kehilangan Koneksi semua Teman-teman pada menjauh Gila Padahal kita tuh Cuma pengen cerita Bukan mengharapkan Bantuan yang lebih Tapi pengen cerita Tapi gak ada yang denger Nah Yang saya lakuin Waktu itu Saya sempat Tidur di pinggir jalan Dan lain-lain Kayak saking stresnya Gitu loh Minder ketemu orang Dan lain-lain Bener-bener Kayak dunia itu Cuma gue sendiri deh Kayak gitu Dunia kamu sendiri Sama masalah Kamu punya Iya sama masalah gitu Dan saya terperangkap Di itu Sampai berapa Berberapa bulan Dan Gak ada langkah selanjutnya Yang harus saya pikirin Kayak gitu Nah Akhirnya Itu saya terlalu Membuang waktu Di kondisi stres Yang seharusnya Selesaiannya cuman Yaudah kita cari duit lagi Buat bayar Tapi saya terperangkap disitu Oke titik Kamu berubah Apa yang terjadi Saat kamu ambil keputusan Oke Ini masa lalu Masa lalu Saya harus usahakan Untuk Beresin masalah ini What happened Saat Kapan Posisinya waktu Saya Apa ya Oh iya Saya benar-benar Dicampakan keluarga Keluarga inti Keluarga semua Itu kayak Nganggap remeh gitu Lu udah Lu gagal Udah lu gagal Lu jadi orang gagal Kayak gitu Nah gue pikir Gagal kan Saya di sekolah Juga pernah gagal kok Gitu Yaudah saya coba lagi deh Saya sempat lost koneksi Sama keluarga itu Kurang lebih setahun Sama sekali Gak kontak setahun Kayak gitu Sampai papa mama pun Gak tau saya tuh Tinggal dimana Kayak gitu loh Lost kontak Kenapa Saya pikir Kalau saya kontak Mereka tuh Menjudge nya sama Lu gagal Gagal terus Kalau saya belajar Sama mereka Saya pasti Gak akan Belajar buat jalan Langkah ke depan Gitu loh Makanya saya cari Teman-teman Berawal dari gereja Cerita ke Romo Dan lain-lain Mereka menceritakan Gimanapun kondisinya Keluarga tetap keluarga Kayak gitu Yaudah Saya coba Ternyata problemnya itu Bukan dari eksternalnya Bukan dari keluarga Ternyata dari Internalnya saya sendiri Gitu loh Saya terlalu menyalakan Orang lain di posisi Itu Itu saya Pikir Oke Gue gak boleh nyalain orang lain Semua terjadi hari ini Salah gue Semuanya itu salah gue Salah gue Yaudah Jangan pelan saya Kerja lagi Kayak gitu Itu satu hal Yang penting Jadi Kalau Ada yang mau mulai Pembusiness Kayaknya gak ada orang Pembusiness yang Tidak pernah gagal Pasti ada masalah Pasti ada masalah besar Pasti rugi Jadi It's not about Apakah Kalau kamu kalah Itu kamu udah selesai Seharusnya How you get through that How you get over that And how you pick yourself up Karena dalam hidup itu Kita Kalau kita udah Dari muda udah bisa belajar Kita angkat kita sendiri Kita coba sendiri Kita usaha sendiri Kan itu satu hal Yang kita bisa pakai terus Di hidup kita Kita bisa pakai terus Kalau ada Kesusahan Atau kegagalan Kita bisa Mulai lagi Jadi Oke Nah Tapi Bukan lanjut lagi Ke business paper Business line Nggak Karena di posisi Waktu itu Nggak semua orang Mau kasih saya barang Oke Itu benar-benar Karena masih ada utang Orang kalau udah dengar Orang ini berutang Orang udah pasti takut Nggak bayar Kayak gitu Riset sendiri Kebetulan saya suka yang namanya internet Jadi saya riset Baik kayak Google Sekarang lagi trending apa Akhirnya saya mulai dari situ Oke Dan ketemu apa Waktu itu Ketemu business online Insurance Satu lagi Pengacara Satu lagi Youtuber Oke Terus pilih yang mana Saya business online Kebetulan saya Nggak terlalu suka rame Akhirnya saya pilih Oh saya bisa kerja dari rumah kok Kayak gitu Oke Terus business online Dibikin Seperti apa Apa yang dibikin Jual supplement fitness Tadinya saya seorang dropshipper Oke Dropshipper Saya jual Ngambil barang sama distributor Saya jual Kayak gitu Jadi Saya jual supplement fitness pun Itu karena Adik kepar saya Dia business supplement fitness juga Nah Akhirnya dia mau nyuplai saya barang Saya pelan-pelan jual barangnya dia Sampai hari ini Oke Tapi itu cara jualnya beda Kalau online Atau kayak Jual ke Bengkel Beda kan Beda sekali Nah belajar Jual online Dari mana Saya suka Beli e-course Dari lokal maupun luar Saya juga ikut Sering ikut workshop Beli Baca-baca buku Kebetulan hobi saya Membaca Oke Jadi seminggu itu Saya patok Saya harus satu buku Kayak gitu Terus dari situ Dapat ini ilmunya Untuk mulai business online Iya Oke Dan itu belum selesai Maksudnya Banyak permasalahan Yang di dalam itu Sangat komplik Business online Kayak gitu Yang Kamu Apa Yang susah sekarang Gampang Yang Maksudnya susah Nah kamu bilang kan Ini gak gampang Untuk bikin business online Sekarang yang Kamu pengalami Susahnya dimana Untuk buka business online Susahnya itu Waktu mulai Oke Karena sebelum mulai Pasti orang pikir Gagal gak ya Gagal gue mulai lagi Itu sih pengalaman Yang paling susah Langkah awalnya itu Paling susah Sebenarnya Susahnya itu Semua dari internal Takut itu Takut itu Gak ada Sesuatu yang gak ada Kita pikir-pikir Kita yang menciptakan Ketakutan itu sendiri Oke Nah Akhirnya Ya udah Karena waktu itu Saya Lagi pacaran Sama anak orang Saya Dituntut harus married Mau gak mau Saya harus Cepet gitu Kalau gak cepet Yaudah Kebetulan Batal Kayak gitu Saya jadi batal Akhirnya saya harus Gerak cepet Kayak gitu Oke Nah yang Yang suplemen fitness online Dijual dimana? Di Tokopedia Atau di Toko-toko biasa Atau kamu jual Dengan cara yang lain juga? Marketplace Kayak Tokopedia Shopee Bukalapak Dan lain-lain Bukan disitu banyak Apa Pesaingan Jual Barang yang sama? Betul Nah oleh karena itu Kita harus paham Cara kerjanya marketplace Itu seperti apa Jadi Semua marketplace itu Punya algoritma tersendiri Kita belajar Algoritmanya itu Oke Rahasia Gak boleh dibuka ya Boleh Salah satunya Misalkan Bukalapak Nah Bukalapak itu Dijam makan siang Kita bisa manfaatkan Push-pushnya itu Kita harus rajin Klik Push-push Supaya barang kita Dilihat di jam makan Orang kan lagi banyak santai Nah itu Efektif sekali Oke itu momentumnya Iya momentumnya Sama jam 4 subuh Oke Itu momentum Kenapa jam 4 subuh? Biasanya Orang yang di posisi Apa namanya Teta Brainwave Yang lagi Teler-telernya Itu Beli tanpa mikir Oke Itu momentum yang Lumayan meningkatkan Omset Oke Jam 4 subuh Dan Barang yang Dijual itu Barang bermerek Atau tanpa merek? Barang bermerek Oke Barang bermerek Dan merek sendiri Sudah terkenal Atau kamu juga harus bangun Apa barangnya itu? Saya cuma sebagai Reseller Jadi reseller dari Brand-brand besar Kayak gitu Oke Nah tadi Saya udah bicara sama Adi juga tentang Uang Dan kita udah Bongkar bisnisnya Secara dalam Kita mungkin Bisa share sedikit ya Kalau Misalnya Saya sebagai orang Millennial Mungkin gaji saya Sekarang 5 juta Saya pengen buka Bisnis sendiri Mungkin dengan Profitnya 10 juta Nah kalau misalnya Saya mau main di Bisnis online Kalau saya mau dapat 10 juta Saya harus jual berapa Kira-kira di online Tergantung barang ya Kalau barang yang masih Blue Ocean Mungkin masih bisa Untung 10-20% Oke Kalau udah Red Ocean Kayak makanan Dan lain-lain Apalagi jual brand Brandnya orang Itu mungkin Cuma 5% Oke Jadi Omset minimal Harus 100 juta Ya 100-200 Harus sampai 200 juta Tergantung barangnya sih Oke Dan kalau di marketplace Kita harus keluarin Uang juga untuk beriklan Untuk nge-push Untuk lain-lain atau enggak Bisa Bisa Untuk efektifnya sih iklan Itu di segmen optimasi Nah untuk awal sih Nggak perlu iklan pun Sebenarnya bisa closing Cuma yang lirik barang kita tuh Masih dikit Nah Kalau untuk iklan itu Lebih ke scale-nya Maksudnya Kalau kita nggak iklan Yaudah ya mungkin Yang lihat 100 orang Kalau yang kita iklan Mungkin yang lihat 10 ribu orang Kurang lebih seperti itu Oke Dan Ari juga pakai itu Iklan Pakai iklan ya Pakai iklan Jadi kira-kira kalau Orang pendengar Atau melihat di Youtube Mau dapat 100 juta Minimalnya Apa 10 juta Let's say Minimal harus Omsetnya 100 sampai 200 juta 200 juta Tergantung barang Nah itu juga penting Kita punya barang berbeda-beda Maksudnya Bukan hanya suplemen Tapi mungkin suplemen Plus apa Charger Plus apa Atau lebih baik Fokus di salah satu segmen Kalau saya pribadi sih Saya lebih cenderung Masuk niche market Oke Kalau niche market itu Lebih enak tuh Segmennya tuh Lebih mengerucut Lebih tertarget Kalau kita main di broad market Misalkan kayak jual Misalkan kayak toserbah Ada jual kacang Ada jual charger Ada jual apa Kayaknya saingan kita Terlalu berat sih Jadi saya masuk ke niche market Misalkan Suplemen fitness Kan banyak Ada whey protein Gainer Kreatin BCAA Pre-walkout Dan lain-lain kayak gitu Jadi saya lebih masuk Ke niche market Oke Dan di online Kalau pengalaman saya sendiri sih Saya beli barang online Saya cuma lihat dua hal Satu harga Siapa yang paling termurah Yang kedua Jumlah pembelinya Atau ratingnya Bukan ratingnya Berapa Berapa barang yang dia udah jual Sama ulasan biasanya Ulasannya apa Tapi kalau itu Kalau itu Price sensitive How can you compete Kalau Yang paling murah Menang bukan Belum tentu Oke Sebenarnya Banyak sih yang bisa jual lebih murah Maksudnya distributor yang jual lebih murah bisa Tapi yang saya Tunjukkan tuh Bukan ke barangnya juga Tapi service Misalkan Ada distributor yang chatnya lama Kita enggak Kita chatnya Under 15 menit Udah harus balas Jadi yang kita Jual itu Semuanya lebih ke service juga Bukan cuma Misalkan konsultasi Kayak gitu Saya juga free konsultasi Sama saya Kayak gitu Kalau sekarang kamu disini Siapa yang jawab? Ada admin Ada admin Kamu sekarang punya Berapa orang yang bantu kamu? Dua orang sih Dan lebih ke situ ya Lebih ke admin Admin Oke Oke menarik ya Menarik banget Nah Kalau begitu Sekarang udah Konteks sama keluarga Udah baik-baik lagi Sudah Sudah jauh lebih baik Walaupun Masalah yang lalu Belum beres ya Sebenarnya Masalah lalu itu Saya bulan Januari kemarin Kebetulan saya habis Ikut terapi Oke Ternyata memang Banyak problem Di kehidupan saya Dan harus putus Di saya Kayak gitu Kalau enggak Saya kebetulan Pasti anak saya Kalau misalkan Saya mengikuti cara Yang sama Dipakai sama ayah saya Pasti anak saya Akan kayak saya dulu Kayak gitu Makanya saya memutuskan Untuk Saya harus stop Di generasi saya harus stop Gimana Ya udah Kita perbaiki hidup Jangan nyalain orang-orang lagi Perbaiki dari diri sendiri Dulu kayak gitu Oke Dan itu Kamu rasa sudah berhasil sekarang Sudah Jadi Cara yang Apa Kamu Ambil untuk Beresin masalah hidup Udah lebih Dewasa atau lebih Bertanggung jawab ya Karena Pernah guru-guru Digital marketing saya ngomong Kita melihat sesuatu Tidak bisa dari Sudut pandang kita Saja kan Apalagi kita seorang marketer Kita harus lihat dari Helikopter air Lihat dari atas gitu Banyak angle berbeda Kok yang bisa kita lihat Misalkan Papa marah kamu Nah Untuk papa marah kamu kan Bisa aja kamu nakal Bisa saja Yaudah Oh ini memang gak boleh Oh ini boleh Alasannya marah kan Mungkin kita cuma tahu Marah negatif Marah negatif Padahal kan ada alasan Di balik itu Itu yang sekarang Saya lagi pelajarin Melihat sesuatu Dari angle yang berbeda Oke Oke Nah kalau kita lihat Masa depan buat Adi Let's say Lima tahun ke depan Kamu Seperti apa kira-kira? Saya udah pengen rekrut Lima puluh karyawan sih Kalau lebih Udah pengen Dalam bisnis apa? Bisnis Bisnis apa? Online lagi? Online lagi Oke tetap mau Pengen punya tempat gym Kayak Mas Deddy Oke Kenapa mau itu? Kebetulan saya di bidang Yang supplement fitness juga Benar saya pengen gym Kayak gitu Mau Tertarik dengan bisnis gym? Ya Tertarik banget Oke Biarpun saya Gak gitu suka gym Tapi saya tertarik banget Di bisnis ini Kenapa What's stopping you? Kenapa gak dilakukan sekarang? Untuk sekarang Mungkin modal ya Modal yang sangat Gede ya Kalau untuk buka gym Saya mulai dari Yang kecil-kecil dulu Oke Tapi banyak Pembeli Kamu juga Udah kenal Pembelinya Yang pernah beli Dari kamu Banyak yang Kembali lagi gak? Hampir 50% 50% Kita repeat order Oke Kita harus belajar juga Di online itu penting kan Saya ingat juga Barang-barang yang saya beli online Pasti saya cari tempat yang sama Tempat yang sama Electronic, microphone, audio Itu pasti vendor yang sama Kalau service bagus Ya pasti Pasti beli lagi Jadi Menjadi Apa Perusahaan besar dengan Apa 50 karyawan Target 5 tahun ke depan Oke Nah Kalau kita bicarakan Ketakutan Kalau sekarang Ketakutan kamu Kira-kira apa? What are you afraid of? Ketakutan terbesar Mungkin Gue belum bisa lakuin terbaik Buat keluarga saya Sampai hari ini sih Karena masih Dulu itu Masih terlalu renggang Itu Agak susah dihubung kembali Tapi gue yakin bisa Itu ketakutan terbesar Jangan sampai menyesal Di kemudian hari Itu sih ketakutan terbesar Yang sampai hari ini Yang Tiap malam masih gue Rundingkin sama istri saya Sampai hari ini Oke Ada kakak adik juga gak? Ada Kakak sama adik Mereka Kapain? Kakak benar kerja Kalau adik masih sekolah Oke Dan kamu pengen ini Apa Lakukan apa buat mereka Nanti ke depannya? Yang pasti pengen Sebenarnya pengen Bisnis Bareng kakak sama adik Oke Tapi kayaknya Agak susah Dipadukan dengan Kayak gitu kan Takutnya Kita punya Permasalahan pribadi Yang suka ribut Sama keluarga Misalkan Om sama ini Om sama adiknya Ribut Dan lain-lain Kayak gitu Jadi saya pikir Kayaknya gak sama keluarga Tapi Pengen tinggal satu rumah Sama keluarga besar Di bangka atau disini? Disini Walaupun online bisa Dari mana saja kan? Iya betul Tapi koneksi di internet Di kampung saya Masih jelek Mungkin Apa Lima tahun ke depan Sudah lancar mungkin Sekarang jelek sekali Oke Nah disini Yang menarik buat saya Adalah Walaupun Adik orang pembisnis Dan sudah berhasil Beli barang Jual barang Tapi kamu di Pertanya-pertanya kita bilang Kamu Kalau untuk handling money Ini sangat buruk Nah saya kaget Kenapa begitu? Karena kan Kamu sudah orang Yang lumayan sukses Dan penghasilannya Ada setiap bulan Kenapa bilang Handling money sangat buruk? Mungkin saya Tidak terlalu suka Hitung uang kali Oh gitu? Jadi Sekarang lagi berusaha Memisahkan uang bisnis Sama pribadi Itu sudah terpisah Sudah saya lakuin Dua tahun terakhir ini Oke Dan Kadang memang Apa ya Kita Generasi milenial kan memang Generasi yang konsumtif sekali Jadi pengen Oh gadget baru nih Oh pengen ganti Kayak gitu kan Itu yang suka Masih pakai Uang bisnis dan lain-lain Oke Dan Ini buat teman-teman nih Jangan pernah pakai Uang bisnis Buat hal-hal pribadi Siti Oke Dan sekarang gimana Kamu kasih Kamu Kasih gaji sendiri Ke kamu Atau sebagian Uang dari bisnis Disimpan buat Pakai sendiri gitu Sekarang sistem gaji Oke Sistem gaji buat diri sendiri Oke Dan itu dipakai buat Hal-hal pribadi Uang bisnisnya buat Bisnis Iya Buat sken Saya harus duacar Saya masih belum teru rajin juga Sebenarnya Tapi ya Penting sih Karena godaan sekali Belanja ini itu Karena Kalau bisnis lagi bagus Kan uangnya gak habis Ada banyak Kalau lagi susah Uangnya gak ada Pernah saya disentil Sama salah satu guru saya Dia bilang Itu uang bisnis Itu bukan uang kamu Oke Uang kamu Itu gaji kamu Itu uang kamu Kalau kamu mau Kamu sistem Di akhir tahun Kamu baru ambil Sistem Dividend Mungkin komisi Dan lain-lain Kayak gitu Itu baru bagus katanya Untuk scaling bisnisnya Kalau kamu masih pakai Lima tahun lagi Yaudah bisnis kamu Stucknya disitu Ya Ngerti Oke Nah mungkin Setelah kita ngobrol Setengah jam Mungkin Ari juga ada pertanyaan Buat saya Mau tanya apa kira-kira Mungkin gimana Cara mengolah keuangan Yang lebih baik ya Karena saya Agak Apa ya Agak Kekurangan banget Disitu sih Oke Sama gimana Pak Erik tuh Bisa bangun bisnis Sampai hari ini Kayak gitu Walaupun saya juga Kena kegagalan Banyak sih Kalau Oke Mungkin buat saya sih Yang saya bisa share Adalah Kalau saya sendiri Gaya hidup saya Saya tidak pernah Sesuaikan Pemasukan dari bisnis Maksudnya Waktu bisnisnya Bagus banget Saya tidak Beli mobil mewah Tidak Apa Buang Uang di Apa Makan Atau apa Lifestyle Atau gaya hidup saya Lumayan sama Dengan beberapa Tahun yang lalu Walaupun saya Sekarang punya rumah Yang lumayan besar Tapi rumah kan Beda Itu bukan Uang yang kita Spend sehari-hari Kita invest sekali Untuk bangun rumah Ya oke Biaya jalan Rumah besar Lebih mahal Daripada Biaya jalan Rumah kecil Tapi uang yang saya pakai Buat bangun rumah Itu tidak hilang Saya bisa jual rumah lagi Masih bisa kembali Kapital gain Lebih Buat saya lebih ke Lifestyle Saya Kalau saya Traveling Tetap saya Pakai Economy Class Saya tidak Terlalu perlu Spend money Ke Barang-barang mewah Mobil mewah Jadi Saat Business saya Bagus banget Saya tidak Berubah lifestyle Terlalu banyak Jadi sekarang Kalau business saya Agak Lebih Lebih Kecil Daripada dulu Sebenarnya Tidak Pengaruh Karena Uang yang Saya Spend Untuk Hidup saya Tidak Terlalu Berubah Dan Saya juga Rasa Spend money For Luxury Itu Buat saya It doesn't Make me Happy Jadi Flying Business Class Oke It's nice Tapi Apakah itu Dua Kali Dua Setengah Kali Lebih Nice Daripada Economy Enggak Jadi Saya Lumayan Saya juga Orang Belanda Orang Belanda Pelit Jadi Saya juga Tidak terlalu Gampang Spend money On luxury Things Dan lain Jadi Karena Pattern spending Saya tetap Segitu Kalau business Naik Business Turun Asal Tidak Turun Saya tetap Aman Dan Itu Kasih Kayak Kita selalu Bilang Kita dapat Elasticity Berarti Kalau business Bagus Banget Sisa Antara yang kita dapat Sama yang kita spend Itu banyak Masih banyak Nah itu bisa dipakai Buat Business Bisa dipakai Buat Bangun business lagi Nah itu satu Yang kedua Saya Tidak Ada banyak Spending Yang Emotional Even Kalau Beli Alat Alat Untuk Studio Ini Saya harus Mikir Tiga Kali Dulu Beli Jadi Saya selalu Pikir Ini masuk Akal Jadi Kita Sekeluarga Kita tidak Spending Money On Splurging Bahasa Inggris Splurging Jadi Kita Sekarang Buang 200 Juta Untuk Liburan Wah Kalau kita ke Eropa pun Kita hitung dulu Oke Itu berapa yang kita Akan Spend Oke Flightnya Segitu Traveling Segitu Oke Masuk Jadi Menjadi Sangat Sadar Dengan Uang Yang Kita Spend Kalau Kita Sangat Sadar Dengan Uang Yang Kita Keluarin Uang Yang Masuk Itu Kalau Lebih Oke Enak Kalau Tidak Terlalu Bagus Juga Aman Kita Harus Cari Posisi Aman Untuk Uang Yang Kita Keluarin Menurut Saya Apa Yang Yang Mengelola Keuangan Mengelola Apa Maksudnya Mengelola Gimana Supaya Kan Kata Orang Investasi Yang Buat Orang Yang Baru Bangun Bisnis Bagusnya Di Apa Ya Saya Dapat Ini Saya Punya Pengalaman Banyak Jelek Invest Ke Hal-hal Yang Tidak Berhasil Malah Bangkrut Gagal Menurut Saya Kalau Kita Orang Pembusiness Uang Yang Ada Di Bisnis Itu Sebenarnya Uang Berisiko Risikonya Tinggi Karena Bisnis Bisa Gagal Bisa Berhasil Jadi Kalau Kita Ada Sisa Menurut Saya Lebih Baik Itu Di Invest Ke Hal Yang Lebih Aman Apakah Itu Kayak Index Fund Jadi Saham Dalam Satu Apa Reksadana Atau Perumahan Property Karena Menurut Saya Itu Lumayan Aman Kalau Kita Pakai Uang Bisnis Kita Juga Misalnya Kita Orang Pembusiness Kita Berhasil Terus Kita Suntik Uang Ke Bisnis Bisnis Lain Sebagai Venture Capital Atau Angel Investor Atau Apa Menurut Saya Profil Risikonya Nambah Besar Uang Yang Kita Dapat Dari Bisnis Yaitu Bisnis Yang Pasti Kita Invest Lagi Ke Hal Yang Tidak Pasti Yaitu Venture Capital Jadi Menurut Saya Lebih Prinsipnya Kalau Dapat Uang Dari Bisnis Di Invest Ke Hal Yang Lebih Aman Saya Juga Melakukan Kalau Ada Uang Dari Bisnis Saya Masuk Keproperti Reksadana Saya Tidak Tahu Terlalu Banyak Tentang Reksadana Tapi Kalau Cari Fund Yang Aman Itu Juga Lumayan Aman Menurut Saya Jangan Pakai Uang Dari Bisnis Terus Dimasukin Lagi Ke Bisnis Saya Pernah Lakukan Itu Gagal Itu Kira Kira Begitu Nah Kalau Kita Bicarakan Next Step Dalam Bisnis Kamu Apa Jadi Sekarang Dua Orang Admin Kamu Sendiri Juga Masih Handling Kiri Kanan Semua Next Step Untuk Scaling Up Gimana Untuk Scaling Up Mungkin Saya Harus Mundur Jadi CEO Chief Of Everything Officer Chief Of Everything Saya Harus Mundur Dari Situ Banyak Terlalu Fokus Sama Teknik Itu Juga Tidak Bagus Jadi Kita Sebagai Bisnismen Harus Punya Visionary Yang Kedepan Bukan Ngurusin Hal-hal Teknis Mungkin Kedepannya Saya Banyak Mendelegasikan Kerjaan Saya Ke Karyawan Berikutnya Oke Dan Sekarang Supplement Fitness Di Next Product Yang Kamu Sudah Mikir Mau Ditambah Kira-kira Apa Diluar Supplement Fitness Ini Lagi Mau Merundingin Produk Halal Untuk Market Indonesia Karena Supplement Fitness Yang Halal Masih Kurang Sekali Di Indonesia Oke Dan Produknya Apa Kira-kira Whey Protein Ada Whey Protein Halal Tidak Semua Whey Protein Halal Betul Oh Begitu Betul Oh Baru Tahu Karena Memang Untuk Logo Halal Harus Lewat Badan Yang Disini MUI Kalau Enggak Salah Dan Yang Bereda Di Indonesia Mungkin Cuma Bepom Tapi Belum Ada Halal Ya Kalau Bepom Itu Berarti Boleh dijual Disini Secara Apa It's safe Kan To sell Tapi Bukan Certifikat Halal Mungkin Itu Kedepannya Oke Nah Tadi Kamu bilang Suka Baca Banyak Buku Buku Yang Paling Inspiratif Buat Kamu Apa Rich Dead Poor Dead Apa Pelajaran Dari Situ Paling Utama Yang Kamu Dapat Sebenarnya Cara Pengolahan Uang Ternyata Rumah Itu Bukan Aset Rumah sendiri Rumah sendiri Bukan aset 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 sebenarnya Rumah Yang bisa Menghasilkan Uang Yang kita Olah Lagi Misalkan Kos-kosan Jadi rumah Makan Sewain ke orang Dan lain Itu baru Namanya Aset Ini udah Buka lama Buku lama Richard Robert Kiyosaki Ada Buku lain Yang kamu Recommend Buku lain Mungkin Dari guru Marketing Saya Siapa itu Done is Better than Perfect Done is Better than Perfect Bukunya Denny Santoso Oke Dia salah satu Top internet marketer Di Indonesia Oke Dan Yang kamu Dapat dari Itu Dari dia Atau dari Bukunya Apa Semua bisnis Memang harus Mulai Dari bawah Nggak Semua orang Harus mulai Bisnis Oh Oh Gue harus Punya Modal Enggak Itu Cuma Sebuah Excus Buat Dia Gitu Tapi Banyak Orang Yang Saya Ketemu Bilang Begitu Kalau Saya Mau Mulai Bisnis Perlu Uang Modal Banyak Iya Betul Biasa Kalau Masalah Modal Itu Cuma Buat Orang Yang Tidak Sabar Saja Misalkan Kalau Kita Dekasih Modal Contoh Satu Milyar Emang Kalau Saya Kasih Kamu Satu Milyar Kamu Mau Bisnis Apa Kamu Yakin Berhasil Belum Tentu Juga Kenapa Tidak Mulai Dari Kecil Dulu Bangun Fondasi Fondasi Dari Mental Mindset Dan Itu Jauh Lebih Penting Dibanding Modal Itu Part Of Business Sedikit Dari Bisnis Dan Modal Lebih Besarnya Mindset Attitude Mental Itu Yang Paling Penting Dalam Bisnis Bukan Modal Betul Dan Kayak Adi Kan Kalau Jual Barang Online Kita Mungkin Bisa Dapat Barang Dari Distributor Tanpa Bayar Kita Ambil Kita Jual Kalau Udah Dijual Baru Bayar Distributor Asal Jangan Sampai Itu Berbedanya Banyak Tapi Ini Salah Satu Contoh Kalau Kita Mau Jual Barang Online Memang Mungkin Tidak Perlu Modal Karena Barang Mungkin Bisa Dititip Dari Distributor Dijual Langsung Dibayar 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 Sekarang Yang Lagi Trending Di Era Millennial Dropshipper Maklar Itu Modalnya Sangat Kecil Sekali Prinsipnya Dropshipper Gimana Kalau Tidak Ada Yang Tahu Kita Ngambil Barang Dari Supplier Lalu Supplier Kirim Barang Ke Customer Kita Pakai Nama Toko Kita Menurut saya Itu Sangat Kecil Sekali Pertama Pasti Customer Bayar Kita Dulu Baru Kita Beli Barang Sama Supplier Habis Itu Supplier Kirim Barang Menurut saya Modalnya Sangat Kecil Sekali Cocok Buat Orang Yang Baru Mau Mulai Takut Gagal Tidak Ada Modal Itu Satu Fondasi Yang Sangat Bagus Buat Mulai Dan Bisa Mulai Mengerti Online Marketing Yang Paling Penting Dalam Online Marketing Ada List Building Itu Paling Penting Email , Whatsapp List Facebook Kalau ada yang beli dari Tokopedia Kamu dapat nomor telpon Dia dari mana? Kan ada Dicantumin ke alamat Dan nomor telpon Dan kamu simpan Iya Kamu simpan Itu aset soalnya Aset sebenarnya itu customer Iya Benar Wah seru ya Nah mungkin Kalau ada yang Dengar Adi Dan mungkin Mau mulai dengan Bisnis online Atau mau menjadi Entrepreneur Tips Paling utama Buat mereka Kira-kira gimana? Saya sesuaikan dengan Tagline Tokopedia ya Mulai saja dulu Jangan pikir yang lain-lain Tapi itu Kadang-kadang banyak orang Overthinking kan? Nah cara Adi untuk Menghindari kita Overthinking Things gimana? Sesuai kata guru saya Orang memulai bisnis itu Harus ada Faktor why-nya dulu Kalau gak ketemu Faktor why Kenapa gue harus memilih bisnis Itu pasti Ketakutan itu kan Tiap hari datang Tiap hari Bahkan sebelum mulai Dan ketakutan itu Sebenarnya gak ada Kita yang ciptain sendiri Jadi harus temuin Why Kenapa sih gue harus bisnis? Kayak gitu Kenapa sih gue harus sukses? Nah pasti akan Ketemu Oh ini loh Kenapa gue harus bisnis? Mungkin membantu orang Kayak gitu Nah you're big why apa? My family Ya seperti kamu Tari cerita Jadi mau support Keluarganya? Ya betul Oke Thank you banget Kalau ada yang tertarik Dengan cerita Adi Bisa ketemu Adi di mana? Atau kontak kamu di mana? Bisa via Instagram Suryadi Underscore Lai L-I-Y Oke Dan bisnis bisa ketemu di mana? Di online? Bisa Bisa via Whatsapp Ntar saya DM aja Ntar saya bisa sharing Whatsapp Oke Dan mungkin ya Nggak tahu Mungkin ada orang-orang Teman-teman millennial Yang mau Tahu lebih dalam Dari pengalaman kamu Boleh kontak kamu juga kan? Oh boleh Boleh Dengan senang Nanti saya sharing Oke Terima kasih banyak Adi Entrepreneur online Jual barang online Dropshipper online Ini salah satu hal loh Kalau memang mau menjadi pengusaha Ini satu cara Yang sekarang Zaman sekarang bisa Dan tidak butuh modal banyak Seperti Adi bilang Jadi mudah-mudahan Bermanfaatkan ya Buat banyak orang Thank you Adi Selamat sukses ya Dengan bisnisnya Sama-sama Terima kasih Millennial power Power The power To control your future Terima kasih Terima kasih telah menonton